Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya Renungan hari ini selasa tanggal 29 November 2022 bacaan kita dari Amsal pasal 14 ayat 29 yang berbunyi demikian Orang yang sabar besar pengertiannya tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan Tema rendungan kita pada pagi ini adalah sabar Saudara-saudari yang terkasih kata sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri dari segala macam kesulitan Kesedihan atau terhadap sesuatu yang tidak kita sukai Kata sabar juga bisa berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, atau tidak tergesa-gesa Penulis kitab Amsal mempertentangkan kedua hal ini, sabar dan marah Serta menunjukkan keuntungan dan kerugian dari kedua sikap ini kepada kita Orang yang sabar digambarkan sebagai orang yang memiliki pengertian yang besar Memiliki pengertian yang besar dapat kita pahami bahwa orang yang sabar bisa memahami dirinya Mampu memahami orang lain dan mampu memahami kehendak dan rencana Tuhan Sementara orang yang cepat marah justru digambarkan sebagai orang yang membesarkan kebodohannya Bukan malah orang yang menunjukkan kekuasaannya Tetapi justru digambarkan membesarkan kebodohan Sabar akan teruji saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita Dan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal ini hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita seringkali terjadi Baik dalam lingkup keluarga atau mungkin bersama dengan rekan-rekan kerja kita Seringkali ada tindakan dari anggota keluarga ataupun rekan kerja yang tidak sesuai dengan keinginan kita Atau bahkan juga tidak sesuai dengan prinsip kita Terkadang hal seperti ini memancing amarah kita Dan pada saat itulah kita ditantang untuk mengendalikan emosi Untuk menguasai hati dan tidak mudah marah Bila kita tidak sabar, maka amarah lah yang meledak-ledak Dan pada saat itu bisa jadi kata-kata menyakitkan mudah keluar dari mulut kita Orang yang sabar itu berarti orang yang mampu menguasai hatinya Orang yang sabar tidak mudah sulut karena selalu mencoba memahami persoalan Tidak dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga dari sudut pandang orang lain Dengan kata lain, orang yang sabar tentu mau belajar untuk menempatkan diri Dan ketika hal ini kita lakukan, maka kita akan lebih mampu menahan segala amarah kita Hari ini saudara-saudara yang terkasih kita diingatkan kembali oleh penulis Amsal Penting bagi kita untuk memiliki kesabaran Untuk belajar menguasai hati, mengendalikan emosi Bahkan belajar berusaha memahami kondisi dan kesulitan setiap orang yang berbeda dengan kita Hari ini, marilah kita semuanya belajar untuk bersabar Belajar untuk memiliki kesabaran ini Walaupun mungkin kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan Tetapi kita percaya bahwa kesabaran ini besar manfaatnya untuk kita Dan inilah hikmat yang terbaik bagi kita untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk nafas kehidupan Untuk setiap pemeliharaan dan cinta yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami Hari ini Tuhan, kami senantiasa mohon agar kiranya Tuhan selalu membimbing kami Tuhan selalu menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari Dan ketika apa yang kami alami tidak sesuai dengan keinginan kami Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang sabar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin